Semakin malam, semakin ramai Wangi banget harumnya Kita mau pesan yang apa ini? Orangnya nggak kelihatan, karena orang Afrika Ini nih Wangi banget ini Enak atau nggak enak ya? Bismillahirrahmanirrahim Oh, rabutan nih Bismillah, jadi makanya tuh gini Dan ini senternya dipegang sama usaha salim Lightingnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hai Balik lagi di sini Halo, sahabat Gilbi semuanya Apa kabar? Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Seperti biasa, bagi yang mau Nonton videonya Umi dan Agilbi Harus apa dulu, Agilbi? Harus ngejid dan sholat Nanti kalau ngejid dan sholat Nanti dicetak dulu, dan diadab semua Takut ya kalau diadab semua Dan dicetak dulu semua Takut ya? Iya, makanya harus sholat dulu ya, sahabat Nah, Alhamdulillah, sahabat Sekarang ini Umi Gilbi Lagi ada di kampung yang ada di kota Suci Mekah Sudah terlihat sangat jelas Di depan kita ada tower zam-zam Yang begitu indahnya Ini nama kampungnya Kampung Afrika Masya Allah Dan ini Umi Gilbi baru pertama kali Datang ke kampung Afrika ini Dan ternyata di kampung Afrika ini Ada street food Dan street foodnya itu Street food khas Afrika Ada sate Masya Allah Tapi ini Umi Gilbi Mau lihatin dulu nih Anak-anak Afrika Yang tinggal di sini Tuh, mereka keluarnya malam ya Memang kalau kehidupan Arab Saudi itu Ramenya dari sore sampai malam Kalau pagi-pagi siang mereka pada tidur Untuk street foodnya ini ada di depan Terlihat ya ada kepulan asap Di sini ada sate khas Afrika Nanti kita akan lihat Jadi street foodnya itu sepanjang jalan ini aja Umi Gilbi tahu tempat ini Karena diajak oleh Ustadz Ridwan Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Salim sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Gara-gara Ustadz Ridwan Umi Gilbi jadi tahu tempat ini Alhamdulillah Ini namanya Kampung Afrika memang? Kampung Kidwa Kampung Kidwa Iya Dan di sini Kenapa bisa dibilang Kampung Afrika juga Karena masakannya atau Makanannya khas dari Afrika Di sini bisa terlihat Di sebelah sini Ada masakan khas Afrika Yaitu namanya Bahasa Arabnya sireh Kalau bahasa Indonesia nggak ada Makanya kita namakan sate Afrika Karena kita tahunya Kalau yang dibakar-bakar itu sate Sate Petusuk juga itu Petusuk juga Ini ngomong-ngomong Yang tinggal di sini Afrika semua Atau ada dari negara lain? Campur Ada dari negara lain Ada dari sahabat kita Dari Burma Myanmar Bangladesh Dari Afganistan juga Mungkin ada sedikit di sini Dari Saudi juga ada Dan ya campur banyak yang di daerah sini Dan ini street food ini Adanya setiap hari Atau ada hari-hari tertentu? Ini street food di sini ada setiap hari Ada sholat dan maghrib Jadi setelah sholat dan maghrib Baru buka Sampai kurang lebih jam Dua, tiga, empat malam Sampai habis ya Sampai habis Jadi ada setiap hari Dan kita langsung View-nya Tower Zamzam Makanya Ubi Gilbi pas dibawa ke sini Aduh antusias banget Tayanya ini enak banget juga Satenya Ubi Gilbi baru pertama atau gimana? Kalau beli di sini baru pertama Baru pertama Masya Allah Jadi berkah Ustaz Jidwan juga Jadi kita bisa diajak ke sini Alhamdulillah Iya Dan ini kita lihat Sate Afrikanya Coba dilihatin Masya Allah Ini wangi banget Harumnya Dan satenya itu besar-besar Satenya Beber Ya satenya itu ada sate Apa? Ayam Ada sate Ini gaji katanya Ini gaji Jeruan gitu ya Itu pepes Ini pepes daging Kalau yang itu Yang beber itu? Itu dagingnya Oh Masya Allah Coba kita lihat sebelah sini Jadi yang mentahnya seperti ini sahabat Nah ini yang mentahnya Nah ini juga yang mentahnya Dan ini yang Ini apanya ya? Yang matem ya? Yang matem Ini yang sudah digoreng Jadi dipotong dulu seperti ini Nanti dicocok sama Atau dimakan sama roti Oh dimakan sama roti sahabat Yaudah Itu untuk Apa namanya? Penghenti nasi Sama keju Oke Oh oke Kita akan pesen aja langsung Karena Omigilby juga penasaran Dimana rasanya Kita mau pesen yang apa ini? Kita udah pesen Pesen yang apa? Kita udah pesen Satu daging Satu ayam Kita pesen satu-satu aja Sama ya Satu daging Satu ayam Dan satu gaji Atau lemak Dan harganya berapa ini? Nah untuk lemak 5 real Untuk daging 10 real Untuk Dajaj Ayam yang pepes 10 real Oh harganya murah ya Kalau dirupiahkan Harganya ada yang 20 Sama ada yang 40 ribu Kita akan lihat Kesebelah sininya yuk Ini yang barisannya Oh iya Nah ini dipotong-potongnya Kayak gini nih Ini mohon maaf ya Orangnya gak kelihatan Afrika Afrika Iya masya Allah Ini salatnya Ini salatnya Ada cabai Fil-fil Ini ada bawang Terus ini ada tomat Tomat Aku udah yuk Dan sama Kalau kita mau Makan di tempat Kita sudah disediakan Tiker Nah Ini pasti nikmat banget Kalau makan di sini Karena langsung Melihat ke Tower Zamzam Boleh mungkin kita Akan jalan kesana Sebentar ya Yuk Kita akan Jalan kesana Sebentar Dan ternyata Di sini tuh Street foodnya Semuanya sama Sate-sate Semua Ini di depan Banyak juga Yang Lagi Menikmati Street food Afrika Masya Allah Rame banget ya Sahabat ya Ini Oleh Para pelanggannya Karena ini Tikernya sudah Penuh Jadi kita mau Ampar tiker sendiri Abi ya Yuk kita ambil tikernya Kita ambil ya Iya kita ambil dulu Tikernya Ini juga di depan Lihat Anak-anak pada main Sepeda Pada main-main Masya Allah Seru banget Biasanya kalau kita Mengampar Rudi Sudah disediain Diker Atau karpet Iya Yuk kita akan Nyari lahan yang kosong Kayanya di atas sana Soalnya di sebelah sininya Sudah agak rame Atau mau Sebelah sana Kita cari lahan dulu Untuk kita duduk Makannya gelap-gelapan Tapi Masya Allah Senang Walaupun gelap-gelapan Karena disini Rame Dan makanannya Beda Belum pernah Omigil dimakan Makanya kita akan Coba street food Seperti apa rasanya Alhamdulillah Pesenan kita Sudah datang Masya Allah Mohon maaf Kalau agak sedikit gelap Karena memang ini Gelap-gelapan Dan ini Senternya Dipegang sama Usain Salim Lightingnya itu Iya Ini kita sudah Datang dua Yang ini Tadi yang apa Ini rasa daging Sate daging Yang ini Pepes daging Ayam Pepes ayam Kita buka dulu yang pepes ayamnya Dan nanti aku coba ya Oke Pakai aluminium foil ini Kita buka ya Nah Isinya ini Wangi banget ini Dalamnya dikasih bawang Ada paprikanya Ada tomatnya Ini rasanya Pasti enak Wangi Dan ini yang Tadi Daging Yang daging Kalau sate Indonesia Biasanya pakai Bumbu kacang ya Kalau ini Cuman dibakar Kayak gitu Kalau ini Dipepes Ini cocoknya Pakai nasi Tapi nanti kita akan Pakai apa Roti Roti Dan dicocol ini ya Gaban Ini ada yang belum dateng Satu lagi apa Satu lagi yang Jeroan ya Jeroan ya Oke Nanti kita akan Coba jeroannya Ayo Boleh Gibi mau cicip dulu Yang mana Aku mau yang Ini 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 aja Bismillahirrahmanirrahim Gimana rasanya Coba kalau anak kecil Suka jujur Enak atau enggak enak ya Bismillahirrahmanirrahim Dari ekspresinya Enak Alhamdulillah Suka Kita balik lagi ya Nyobain yang ini sekarang Yang ini coba sama Abi Ini giliran Suka aku aja Nih Abi Gilbi Mau nyobain ini Oh Labutan Laging ayam Cuma ada disini ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana rasanya Enak Gurih Enak Cocok dengan lidah Indonesia Sangat Sangat masuk Masya Allah Kalau Ustaz Salim Enggak usah disuruh nyobain Karena udah pernah nyobain Boleh Boleh Silahkan Wajib ya Bagi jemaah umrah ya Kesini Soalnya deket banget tuh Lihat ada tower Nah Tower zam zamnya ya Di belakang Masya Allah Ini Gilbi ketagihan ini Kayaknya Aku mau nyobain sekarang ya Oke Coba Ayo Bismillah Enak Enak Kayak pizza Masya Allah Kayak pizza katanya Makasih nih Ustaz Ridwan Yang udah ngajak kita Kuliner disini Kalau gak dikasih Kalau gak dikasih tau Sama Ustaz Ridwan Kita gak akan tau nih ya Ada kuliner enak Dan murah disini Saksikan kuliner-kuliner layarnya Oke Siap Ini Lihatin orang-orang Yang lagi kulineran juga Mohon maaf Kalau agak gelap ya Oke Sekarang kita akan nunggu Sate berikutnya Sekalian kita akan Ngabisin ini dulu Kalau ini udah habis Nanti kita akan pesen lagi Bismillah Nah Masya Allah Ini yang ditunggu-tunggu Sudah dateng Yang satunya Ini Ceruan Atau gaji ya Dan ini harganya 5 real Kalau yang lain harganya 10 real Dan mohon maaf Sahabat tadi Tidak dilihatkan Meracik bumbunya Jadi tadi ini Racikan Hasil dari Ustaz Ridwan Tadi ini Dikasih apa ini namanya Yogurt Laban Yogurt atau laban Dimasukkan kesini Lalu dikasih Bubuk cabai Terus dikasih Lemon Diaduk-aduk Nah Sekarang Makannya pakai roti Kita coba ya Bismillah Nah jadi makannya itu gini Mau diambil Yang ini Yang ini Yang ini Terserah Kita ambilnya Yang mana ya Yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim Yang besar-besar Ini aja Nah ini yang suruh nyobain Nabi Gilbi ya Abi Bismillahirrahmanirrahim Gimana makannya Enak Enak Sahabat Alhamdulillah Nah sahabat Jadi seperti inilah Street foodnya Orang Afrika Ini benar-benar enak Murah meriah Dan mengenyangkan Tapi kalau makanan ini Harusnya pakai nasi Kalau Indonesia ya Nanti kalau kapan-kapan Kita kesini lagi Kita mau bawa nasi Dan kayaknya kita Nggak cukup Kalau makan seporsinya Segini aja Nanti kita akan nyoba Street food yang disebelah sananya Karena kasihan Sebelah sana agak sepi Kalau disini Udah rame Membelinya Oke Untuk video kali ini Umi Gilbi cukup Akhiris aja Terima kasih Untuk Ustadz Ridwan Yang udah Bawa kami kesini Terima kasih Untuk Ustadz Salim Yang udah megahin lightingnya Dan Agilbi doyan banget ya Alhamdulillah Ritsanya juga enak Cukup sekian Untuk video kali ini Disini ada Umi Gilbi Ada Ustadz Ridwan Ada Ustadz Salim Ada Agilbi Jangan lupa Jangan lupa Lupa klik komen Saksikan Biar pake subscribe Youtube gratis Nyerin di bawah atas Bawah Nyerin di bawah atas Nah dan sini ada Ustadz Salim Ada Tuan Umi Dan ada Ustadz Salim Dan ada Ustadz Salim Ustadz Salim Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa